Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdik Budristek meminta calon mahasiswa berhati-hati dalam memilih perguruan tinggi. Hal ini mengingat, masa seleksi mandiri masuk perguruan tinggi sedang berlangsung. Dalam konferensi pers hasil seleksi jalur SNBT tahun 2023, Niza mengatakan, akreditasi dan kualitas perguruan tinggi dapat dicari tahu melalui laman resmi perguruan tinggi. Calon mahasiswa juga dapat bertanya pada kakak kelas yang telah diterima di sana. Tapi dalam memilih perguruan tinggi, adik-adik juga harus hati-hati, jangan sampai salah pilih, karena juga tidak semua perguruan tinggi itu menjaga kualitasnya. Lalu itu adik-adik harus melihat akreditasinya misalnya, dan kualitas dari perguruan tinggi tersebut melalui informasi baiknya ada di website maupun dari kakak-kakak kelas adik-adik sekalian. Jika perguruan tinggi tidak terakreditasi, Niza menilai, perguruan tinggi itu tidak atau belum layak menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jadi jangan salah pilih juga, dan yang sangat penting juga jangan sampai tertipu, karena juga ada, mohon maaf, perguruan tinggi yang quote-unquote abal-abal, sehingga adik-adik calon mahasiswa sekalian harus hati-hati. Jangan sekedar masuk ke perguruan tinggi, tapi dilihat betul kualitasnya, terutama melalui akreditasinya. Sepanjang Januari hingga Juni 2023, Kendik Budristek telah mencabut izin operasional 23 perguruan tinggi. Sementara pada 2022, mereka mencabut izin 31 perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan sejumlah perguruan tinggi itu melakukan pelanggaran berat. Di antaranya, tidak memenuhi standar pendidikan tinggi, mengadakan pembelajaran fiktif, dan praktik jual-beli ijazah. Ada pula penyimpangan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pinter Kuliah atau KIPK dan perselisihan badan penyelenggara yang membuat proses pembelajaran tidak kondusif. Nisa menyebut, pencabutan izin operasional adalah bentuk pelindungan pemerintah terhadap mahasiswa dan masyarakat. Sehingga, mahasiswa terhindar dari ijazah tidak sah yang bermasalah di kemudian hari.